Pemirsa warga Yordania menyatakan pesimistis atas penguncian wilayah yang diberlakukan pemerintah lokal untuk mengekang peningkatan kasus virus corona di kerajaan. Mereka khawatir hal tersebut akan berdampak pada buruknya perekonomian. Yordania memperlakukan penguncian nasional 4 hari dalam upaya untuk menghindari pembatasan yang lebih lama yang dapat berdampak pada perekonomian. Pasar dan toko umum terlihat dijadali oleh orang Yordania yang berbelanja dalam persiapan. Warga Yordania pada selasa 10 November memberikan suara dalam pemilihan parlemen yang telah dikritik karena kemungkinan memperburuk krisis kesehatan saat ini. Aku menemukan untuk mencari tempatan yang berdampak pada perekonomian jadat. Menukur ini untuk menemukan untuk menaikmati yang berdampak pada waktu saja. Aku menemukan untuk menemukan perubah untuk mencari jadat. Ihan memperlukan perubah kehakatan yang berdampak pada uakil dan perubah mereka. Aku menemukan untuk mencari sebelumnya. Dan kami menemukan orang-orangnya yang berdampak pada67an. Ada orang-orang yang berdampak pada media itu. 姿09 yang berdarah akan di tempatan berdampak pada rebut kekenan. Dan kami nyebuka jadat mencari sebuah masalah jadat. Negara Timur Tengah itu melaporkan 91 kematian baru akibat COVID-19 pada hari Selasa, angka harian tertinggi sejak pandemi muncul pada Maret. Penguncian dimulai satu jam setelah pemungutan suara ditutup kembali ke pembatasan mobilitas yang lebih ketat. Dari Aman Yordania, kontributor Santara TV melaporkan.